Cinta Berjarat 2 Menit Banyak sekali kisah tentang seseorang yang ternyata berjodoh dengan sosok yang selama ini sangat dekat dengannya Mungkin diantara kita pun ada yang punya pengalaman menemukan jodoh dari seseorang yang selama ini sebenarnya Rumahnya sangat dekat dengan kita Seperti kisah yang berikut ini Seorang perempuan menceritakan kisahnya Mari punya kisah yang sangat unik terkait pertemuannya dengan seorang pria Charles, kami bertemu karena kebetulan saat mengemudi pulang ke rumah Kata Mari Mari dan Charles ternyata tinggal sangat berdekatan Jarak rumah mereka hanya 2 menit saja Namun mereka awalnya tak pernah bertemu karena selalu melewati jalan pada waktu yang berbeda Sampai suatu ketika sebuah pertemuan singkat mengubah segalanya Bertukar senyuman saat berpapasan Aku biasanya buru-buru pulang ke rumah setelah hari yang berat Tapi pada hari itu Anehnya aku merasa tenang dan tidak terburu-buru Kami melewati jalan keluar yang sama Tapi mengambil belokan yang berbeda Di sebuah jalan yang akhirnya sejalur Aku menolet dan melihat pria yang sangat tampan Aku tersenyum padanya dan dia tersenyum balik Dia memintaku menepi untuk bertukar nomor Dan ternyata tempat tinggal kami hanya berjarak 2 menit Papar Mari Pertemuan itu menurut Mari terjadi pada saat yang tak terbuka Karena biasanya Mari dan Charles tak pernah berpapasan Tapi hari itu mereka dipertemukan dengan pertemuan yang begitu manis Memang ya kalau sudah jodoh Ada saja cara semesta mempertemukan pada waktu yang tepat Sembilan tahun kemudian hubungan kami masih kuat Sungguh lucu Bagaimana sebuah kebetulan bisa mengubah hidupmu Kata Mari menutup kisahnya Hmm bagi yang sedang mencari jodoh Coba deh lihat yang ada di sekitar Siapa tahu jodohmu ternyata sebenarnya sangat dekat Hanya saja belum pernah atau belum ada kesempatan untuk bertemu Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih